Jerman memutuskan untuk memasok beberapa persenjataan serius ke Ukraina. Pada tanggal 26 April, pemerintahan Jerman mengumumkan bahwa mereka akan mengirimkan 50 unit senjata anti-pesawat self-propellate Flakpanzer G-4 Cita ke Ukraina. Pengumuman itu muncul selama pertemuan puncak negara-negara barat yang diselenggarakan oleh Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin di pangkalan udara Ramstein AS di barat daya Jerman. Sistem ini akan memberikan kemampuan nyata bagi Ukraina, kata Lloyd Austin dikutip dari Reuters. Keputusan Jerman mengirim Cita ke Ukraina menandakan berakhirnya komitmen untuk tidak memasok senjata ke zona konflik aktif yang telah diadakan di Berlin sejak akhir Perang Dunia II. Selain tekanan dari AS dan Ukraina, fakta bahwa beberapa negara Eropa yang lebih kecil sudah lebih dulu mengirim senjata berat ke Ukraina selama berminggu-minggu. Permintaan Ukraina akan senjata berat telah meningkat sejak Rusia mengalihkan pasukannya ke wilayah timur Donbass. Menurut Reuters, wilayah itu memang lebih cocok untuk pertempuran tank daripada daerah di sekitar ibu kota Kyiv di mana banyak gedung-gedung tinggi. Kekesalan dilontarkan pihak Ukraina akan kebimbangan Jerman untuk mengirim persenjataan lebih banyak. Menurut mereka, keraguan-raguan pejabat Jerman akan dampak ekonomi dan semacamnya adalah faktor pendukung yang menelan lebih banyak korban jiwa di Ukraina, dikutip dari Reuters. Hal itu dibantahkan selir Olaf Scholz yang mengatakan bahwa pasukan bersenjata Jerman telah mencapai batasnya, stok senjata di gudang militer. Sementara persenjataan yang ada di Jerman sudah semakin menipis dan menua, dan memang harus segera ditingkatkan. Persenjataan yang dapat disediakan industri juga kekurangan amunisi dan perlu segera ditingkatkan. Walaupun Scholz tidak setuju dengan mengirim lebih banyak senjata ke Ukraina, kanselir ini juga menekankan bahwa dirinya tidak sepakat dengan agresi militer Rusia. Dia memperingatkan jika Rusia menganggap Jerman sebagai pihak dalam konflik, Perang Dunia Ketiga bisa terjadi. Pemerintah Jerman telah memberikan izin kepada produsen senjata Krauss-Maffei Wegmann untuk menyediakan tank anti-pesawat Cita ke Ukraina. Sistem ini sebenarnya berbasis dari tank Leopard-I dan dipasang dengan meriam kembar otomatis di atasnya. Cita, demikian tank ini dikenal memiliki 320 peluru anti-pesawat yang siap ditembakkan ke pesawat-pesawat Rusia. Inilah yang dibutuhkan Ukraina untuk mengamankan wilayah udaranya dari darat, kata Menteri Pertahanan Jerman Christine Lambrecht. Tank Cita dapat beroperasi secara mandiri di semua kondisi cuaca baik siang ataupun malam. Versi yang akan didapat Ukraina sangat ampuk menembak jatuh pesawat tempur modern, rudal standar, peluru kendali jarak jauh hingga drone. Senjata semacam ini sangat dibutuhkan Ukraina dalam beberapa minggu ke depan, karena pasukan Rusia sedang melatih pasukan artileri mereka di Ukraina Timur dari berbagai arah. Pertarungan yang akan berlangsung adalah tentang siapa yang mampu menembak lebih jauh sekaligus mempertahankan posisi artileri mereka. Selain Krauss-Maffei Wegmann, produsen senjata lainnya seperti Rain Metal yang berbasis di Dusseldorf juga mengajukan izin untuk mengirim senjata berat ke Ukraina. Perusahaan tersebut berniat memasok 88 tank tempur utama Leopard bekas ke sana, selain kendaraan tempur infanteri. Walaupun belum ada lampu hijau dari pemerintahan Jerman, tetapi jika dikabulkan makan paket tersebut adalah persenjataan ofensif terberat yang diberikan ke Ukraina hingga saat ini. Terima kasih telah menonton!